Mas akan mengizinin gak kalau papa tinggal disini? Dan sepertinya disini Siva sedang meminta izin kepada Dhafri supaya papanya bisa tinggal bersama mereka Ya kalau aku sih gak masalah Ya tentunya dong ya sebagai seorang suami yang baik dan juga mantu yang baik Dia mengizinkan papanya untuk tinggal bersama mereka dan tentunya jenis Siva merasa lega Harusnya ayah kamu itu tinggal bersama kamu Dan disini terlihat ya gimana nih kondisi mama Nadia sekarang ini Tapi tetap aja ya mama Nadia nih walaupun seperti ini masih juga jahat sungguh menghirankan Nah jelas aja ya disini Dhafri pun sangat heran Seheran-herannya mama Nadia ini bukannya bertaubat tetapi malah tetap aja jahat seperti sebelumnya Nah dalam keadaan kayak gini pun Tante masih bisa pakai orang Di sini mama Nadia pun datang dengan gak baik-baik Akhirnya Dhafri pun menanggapinya dengan gak baik juga ya Ya walaupun dengan sopan santun tapi dengan nada agak sedikit marah Sepertinya memang benar ya apa yang dikatakan oleh Dhafri Sepertinya memang hatinya mama Nadia ini udah tertutup oleh kejahatan Ya pokoknya penuh dengan iri dengki dan pokoknya ngeri banget lah Sepertinya mama Nadia ini memang sosok yang keras kepala dan sangat susah untuk bertaubat Ya bisa kita lihat ya sekarang ini malah dia malah akan mengancam lagi Siva dan juga Alina dan juga semua Kemudian disini Siva pun mengatakan kepada Alina bahwa disini mama Nadia sepertinya sangat butuh dukungan dari Alina Namun sepertinya Alina sangat berat ya untuk kembali kepada mamahnya Disini Siva mengatakan bahwa mama Nadia sepertinya memang butuh support dari Alina ya karena satu-satunya anak yang disayangi mama Nadia adalah Alina Disini Siva menyarankan supaya Alina menjenguk mamahnya dan menemui mamahnya Namun disini terlihat ya kalau Alina sepertinya sangat segan dan enggan untuk bertemu kembali dengan mamahnya Disini Alina sangat khawatir jika dia dekat dengan mamahnya Dia khawatir dia dan juga bayinya akan terkena musibah ya karena kita tahu ya kejahatan mama Nadia di masa lalu yang sangat mengerikan Kemudian ini Caca yang lagi dirawat di rumah sakit dijenguk sama Vira dan juga Oki Dan disini si Vira mengatakan bahwa Panda alias Oki akan menjadi papanya Caca selamanya Dan si Oki membenarkan juga hal itu ya Nah tentunya mereka semua terlihat sangat bahagia dan begitu juga dengan Tante Vero ya nampaknya sangat bahagia Dan waduh-waduh rupanya disini mama Nadia mengancam ke semua orang ya terutama ke Siva, Alina, Dhafri dan juga Ilham ya Disini dia mengancam akan memviralkan apa yang dilakukan oleh anaknya kepadanya Jadi disini mama Nadia melakukan live streaming ya tentunya sambil menjelek-jelekkan putrinya ya tentu saja itu sangat membuat Alina marah Nah tentunya kalian pasti makin penasaran dan gerikitan ya dengan kelanjutan Tajwi Cinta Jangan lupa untuk terus tiba di SCTV dan dukung terus Google Joba Terima kasih semuanya, bye-bye